Saya merasa bersyukur sekali melihat antusiasme masyarakat Sulawesi Tenggara atas. Calon Presiden Anies Baswedan menyambangi warkop bakeri, buah-buah, kendari, Sulawesi Tenggara. Anies disambut sangat antusias oleh warga. Ini salah satu agenda kampanye Anies Baswedan di Sultra untuk menemui para burung dan simpatisan. Tampak terlihat, Anies memakai baju berwarna putih saat berorasi di depan para warga di warkop bakeri. Dalam orasinya, Anies mengatakan 95 persen usaha di Indonesia non-formal, sedangkan yang mudah dalam meminjam modal adalah usaha formal. Sehingga, untuk membuat Indonesia maju perlu adanya aturan yang memberikan kemudahan dalam peminjaman modal bagi usaha non-formal. Pembelajaran perubahan, antusiasme itu nampak bukan hanya di ruang-ruang tertutup, tapi sepanjang perjalanan kami. Di mana masyarakat menyambut pesan perubahan itu luar biasa. Sulawesi Tenggara adalah kawasan yang kaya dengan kekayaan alam dan kaya dengan kayaan budaya. Karena itu, harus ada perhatian khusus untuk mengembangkan kawasan ini. Kami punya rencana membangun peningkatan kota lebih dari 40 kota. Dan salah satunya adalah kota kendari. Yang kita harapkan nanti diupgrade sehingga bisa menjadi penggerak perekonomian yang merata di Sulawesi Tenggara. Terima kasih telah menonton!